kita lihat nih boyanya mau diapain wow dia keluar boyanya keluar teman-teman mau dikasih makan teman-teman wow pelanis sekali mas ya teman-teman ya dia mulai keluar teman-teman boyanya besar langsung dilahap halo guys dengan bobby teman baikmu hari ini bobby akan jalan-jalan keraguan teman-teman yuk kita saksikan yuk video part 1 ini teman-teman keseruan apa saja nanti ya teman-teman yang kita bisa saksikan oke kita meluncur wow wow halo teman-teman semua jumpa lagi dengan bobby disini eh ini kita ada dimana ya wah ini kok rame sekali nih acara 17-an teman-teman wih ini kayaknya bobby kenal nih oh ini adalah taman margasatwaragunan teman-teman wow wow ini kita masuk dulu ya guys dari sini oh ini kita lihat nih teman-teman wah foto harimau teman-teman sebelum kita masuk kita cari parkiran dulu nih oke nah teman-teman untuk masuk ke dalam taman margasatwaragunan untuk tiket orang dewasanya harganya 4.000 rupiah untuk anak 3.000 rupiah sedangkan untuk kendaraan mobil itu adalah 6.000 rupiah teman-teman dan jangan lupa ya menggunakan jackart oke yuk kita masuk yuk nah teman-teman kalau mau beri dikit di sini nih nah yuk kita mulai masuk halo hilang apa coki 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 ada ada di 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 ragunan nah ini adalah kota ragu kota ragunan teman-teman jadi ragunan itu sangat luas oh coki mau lihat apa hari ini lihat apa itu ada gajah ada gorilla nah jadi teman-teman ragunan itu apa itu itu apa burung burung iya ada pintu selatan terus ada pintu timur pintu barat dan pintu utara teman-teman nah jadi kita masuk kali ini melalui dari jalan RM Harsono dari pintu utara yuk kita lanjut aja ya nah teman-teman kalau dari pintu utara kita akan disambut dengan burung-burung pelikan cantik ini teman-teman ini adalah ikon dari ragunan teman-teman wah burung pelikannya banyak sekali ya itu ada sedang berjalan di air itu teman-teman ada yang berenang wow seru ya mantap ini ini adalah burung pelikan nah teman-teman jadi ini adalah pelikan timur atau ini asalnya dari Australia pelikannya jadi disebut Australian Pelican nah ini termasuk burung air yang memiliki kantung di bawah parunya teman-teman parunya ini berfungsi untuk menangkap ikan dan menyimpannya makanannya adalah ikan anfibi dan juga crustacea lihat teman-teman kawanan burung pelikan ini mereka sedang berjemur wow terus sekali ya teman-teman ya banyak ya disini eh kalau ini binatang apa ya teman-teman nih wow ini sedang berjalan teman-teman binatang apa ya eit 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 yang ngumpet di belakang pohon eh dia masuk terogongan teman-teman binatang apa ya ini ya kok Bobi masih penasaran nih uh dia jalan lagi teman-teman oh ini binaturong Sumatra ini adalah binatang yang aktif di malam hari loh oh makanannya tumbuh-tumbuhan dan juga beberapa hewan dia sedang asik peluk-peluk kan teman-teman hahaha nah kalau teman-teman ini adalah patung dari Raden Saleh teman-teman Raden Saleh ini adalah perintis Taman Margasatwa Rabunan kalau ini binatang apa ya teman-teman oh ini adalah kura-kura Sulcata teman-teman kura-kura ini berasal dari Afrika makanya buah-buahan dan sayuran teman-teman wah fungsi lampu ini adalah untuk membuat ruangan agar tetap panas teman-teman sehingga kura-kura Sulcata ini nyaman ini termasuk kura-kura raksasa teman-teman nah teman-teman kalau yang satu ini adalah iguana biru atau blue iguana ini banyak ditemukan di pulau Cayman makanannya buah-buahan juga teman-teman warnanya agak kebiru-biruan ya teman-teman nah teman-teman kalau ini adalah macan tutul ini adalah Sri Lanka teopan ini banyak ditemukan di Sri Lanka teman-teman makanya mamalia kecil burung dan reptil dimana kira-kira macan tutulnya dimana ya macan tutulnya dimana tidak teman-teman teman-teman lho dia lagi bobo ya macan tutulnya sedang bobo nah teman-teman kali ini Bobi sedang ada di Bird of Fury di sini kita bisa banyak melihat binatang-binatang burung-burung teman-teman ada bangotong-tong ada burung jenjang mahkota burung elang flamingo dan lain-lainnya yuk yuk coba kita ekspor ya teman-teman ini adalah burung jenjang mahkota di atas kepalanya ini ada semacam rambut yang seperti mahkota teman-teman wah lucu ya teman-teman ya burung jenjang mahkota ini banyak ditemukan di Afrika Selatan Ethiopia makanannya adalah serangga reptil juga biji-bijian habitatnya di podang rumput teman-teman nah kalau yang satu ini adalah bangotong-tong uh gis sedang apa teman-teman memainkan paru-parunya ini banyak ditemukan di India di Indonesia Malaysia Myanmar dan Vietnam wah seru ya teman-teman ya kayaknya kayaknya dia sedang menyusun sarang nih untuk mereka bertelur wow nah kalau ini adalah binatang burung julang emas teman-teman ini banyak ditemukan di India di Indonesia seru ya teman-teman makannya adalah buah-buahan dan serangga nah kalau yang ini adalah burung hantu ikan ini burung hantu yang makannya ikan teman-teman teman-teman wah burung hantu sedang memantau mangsanya kalau yang satu ini ini adalah burung elang ular bidoh burung elang ini makannya adalah ular teman-teman burung elang ular bidoh ini banyak ditemukan di Nepal Sri Lanka China Asia Tenggara dan kepulauan Sunda Besar makannya adalah ular katak dan tikus teman-teman itu burung apa itu Coki burung apa oh burung hantu apa tuh itu burung apa Coki Flamingo Flamingo nah kalau ini ini adalah burung Flamingo si burung cantik burung yang berwarna merah muda atau pink tapi kalau ini kepalanya mana ya kakinya cuma satu nih teman-teman nah teman-teman ini adalah burung Flamingo Eropa asalnya banyak ditemukan di Afrika Bangladesh India Timur Tengah dan Venezuela burung ini memakan udang dan agak hijau di teman-teman kepalanya suka nguntut di bawah ya teman-teman ya kan jadi susah untuk difoto yuk teman-teman kita jalan lagi teman-teman kita lihat nih boyanya mau diapain wow dia keluar boyanya keluar teman-teman mau dikasih makan teman-teman teman-teman wesh yow berani sekali masih teman-teman ya wuh dia mulai keluar teman-teman boyanya besar wuts langsung di lahap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih